Oke, balik lagi di channel gue Video kali ini gue mau share gimana sih caranya belanja online Khususnya di Bukalapak Itu tanpa kita buat akun Bukalapaknya dulu Jadi, pertama nama ya Misalnya kita transaksi via WA nih Sama penjual Nah, si penjualnya itu ngasih link tuh Link tokonya dia Dan kita itu disuruh order disana Nah, kalau kalian udah dapet linknya itu Tinggal klik link yang dia kasih Oke, kita klik nih ya yang dia kasih nih Nanti akan masuk langsung ke toko online-nya dia Nah Ini dia tokonya Jadi, kita gak perlu nyari dari awal lagi nama tokonya Jadi, udah dikasih link Jadi, lebih gampang Nah Nah, tinggal kita cari Mana barang yang kita butuhkan Atau biar cepat kita bisa klik Atau ketik disini nih Dicari Kolom cari Barang yang kita mau Atau kalau misalnya Udah ketemu langsung Tinggal klik beli aja nih Ini ada tulisan beli nih ya Tulisan beli Beli di klik Misalnya ini barang yang kita mau nih Klik beli Nah, kalau misalnya Kita gak mau nambah lagi Kita tinggal langsung lanjut ke pembayaran Lalu Kalau misalnya kita mau nambah lagi barang yang lain ya Tinggal Tambah barang lagi Kita langsung aja ya Lanjut ke pembayaran Disini kita ikutin perintah Dari Bukalapaknya Kita Isi Nama pembelinya Misalnya ya Oke Emailnya Kita masukkan Bukalapaknya 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 Nah, jadi kan udah ngisi Email, nomor telepon Disi semua tuh, nama-nama pembelinya Nah, selanjutnya Cari, geser ke bawah Ini Masukkan, ini, alamatnya Pilih rumah aja Terus nama penerimanya Nama kalian Sebagai pembeli Lalu, email penerima Nggak ada sih juga apa-apa Nomor telepon Rumah, atau telepon HP Ini Misalnya, ya, contoh Nanti, siswa Alamat kalian aja nih Atau kalau misalnya di Nah, tempat tinggal kalian Setelah terjangkau Untuk kirim Via gosian atau grab Tinggal Set lokasinya Ini sih semua Misalnya Oke, sih semua jangan sampai kosong Ini juga alamat lengkapnya Ini sih semua Nah, ini ada pertanyaan nih Apakah pesan ini sudah sebenar Sebenarnya udah Kita lanjut Nah, ini di jasa pengiriman Kalian tinggal pilih nih Mau pakai jasa pengiriman apa nih Kita ada JNE Disini ada JNT Ada JNE Tinggal pilih Sesuai kebutuhan Kalau ada mau tambahan catatan Tinggal klik Tambah catatan Nah, ini juga ada nih Jika pesanan ini tolak Tidak ditanggap lapak Kamu mau dicartikan Barang mengganti Misalnya iya Diklik ya Centang ya Nah Di sebelah tulisan pengiriman ini Ada pembayaran Pembayaran nih Jadi kalian mau pembayaran pakai apa Bisa via ATM Ini macam-macam nih Transfer bank Kartu visa Indomaret juga ada nih Alfamart juga ada Dipos juga bisa Nanti disitu Ada cara-caranya tuh Kalau kalian mau Misalnya nomoran nih Ketentuannya Cara-caranya ada Misalnya udah Lanjut ke pembayaran ya Kalau misalnya udah semua diisi Udah sesuai Udah Gak ada yang salah Lanjut ke pembayaran Tuh Indomaret Klik bayar Fisalnya sudah oke Lewat Indomaret Tinggal Nanti Kalian itu Ke Indomaret terdekat Di rumah Di rumah kalian ya Terus Tunjukin nomor tagihan ini Nomor tagihan ini Ke Kekasir Indomaret ya Tinggal bayar deh Sesuai Tagihan yang Dari barang yang anda beli Kalau cek status itu Nanti Ini Misalnya kalian udah bayar nih Mau cek status Tinggal Masukin kode pembeli Kode pembeli itu 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 akan dikasih via email Atau SMS Jadi Tadi yang kalian Masukin email Atau nomor hp Itu nanti ada Kiriman Kedua pembeli Dari Bukalapaknya Dan disini juga ada Nanti Batas waktu Transfer Atau bayar Batas waktu bayar Seperti itu Gampang kok Gak susah Malah Kita kalau beli di Toko online Seperti ini Susah-susah Bukalapak Jadi aman Jadi Kita gak takut Dibohongin Karena Duit Yang kalian bayar itu Gak langsung Diterima oleh pembeli Jadi Duit kalian itu Diamankan dulu oleh Bukalapak Nah Kalau barang Yang anda beli Sudah diterima Baru Duitnya itu Bakal diterusin ke Penjual Oke Mungkin Sampai disini dulu Video Tentang Cara belanja online Di Bukalapak Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Subscribe ya Bermuda Bermuda